Pemirsa kedatangan Satpol PP ke Desa Sindangkerta membawa kisruh dan menyulut emosi warga Desa Sindangkerta. Hal tersebut terkait diberhentikannya aktivitas kepengurusan BUMDES Karya Bakti Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan Gunung Sanggar Sindangkerta. Kekisruhan antara Kepala Desa dan Pengurus Badan Usaha milik desa atau BUMDES Karya Bakti Desa Sindangkerta terkait pemberhentian jabatan dan posisi seluruh jajaran seluruh operasional unit usaha BUMDES Karya Bakti yang ada di Desa Sindangkerta kian meruncing. Hal tersebut berdasarkan surat yang terlampir yang ditujukan kepada pengurus BUMDES Karya Bakti yang ditantangani langsung oleh Kepala Desa Sindangkerta Eli. Otomatis hal tersebut menyulut emosi pengurus BUMDES yang menilai pemberhentian oleh Kepala Desa Sindangkerta cacat hukum dan tidak sesuai prosedur. Pengurus menjelaskan BUMDES dibentuk atas kemupakatan bersama. Bahkan puncaknya pada Kamis pagi kemarin saat Satpol PP mendatangi kawasan Gunung Sanggar ke lokasi Galian C yang menyebabkan kekisruhan warga dengan Satpol PP. Kasatpol PP, Asep Sae Budin akan melaporkannya ke Bupati KBB untuk pencabutan izin operasional BUMDES Karya Bakti di Gunung Sanggar. Pengaduan dari Kepala Desa Sindangkerta bahwa saya dengan kasih Tantibum dan juga saya kasih Opsdal-Ops dan Kabit, ya hari ini saya ke lokasi Gunung Sanggar. Ternyata di sana bukan dikelola sesuai dengan surat perizinan, izin lokasinya, tapi itu hanya pengurukan saja. Pihak BUMDES menilai kedatangan Satpol PP ke lokasi tidak ada korelasi. Lantaran permasalahan yang terjadi adalah permasalahan intern Desa Sindangkerta antara warga dan Kepala Desa. Pihak pengelola BUMDES Karya Bakti Sindangkerta pun telah mengirimkan surat tandingan yang menyatakan pemberhentian BUMDES oleh Kepala Desa Sindangkerta tidak mendasar dan cacat hukum. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sindangkerta belum dikonfirmasi atas kekisruhan terkait pemberhentian kepengurusan BUMDES.